Penemuan dua jasad wanita berinisial Henni Purwaningsih dan Yusi yang dicor dengan semen di bulak sentul harapan Jaya Kota Bekasi menggegerkan masyarakat. Namun, kasus ini masih menjadi misteri karena terduga pelaku berinisial P meninggal dunia usai menyayat urat nadinya sendiri. Kejadian berawal saat kedua korban terekam kamera CCTV datang ke rumah kontrakan terduga pelaku yang merupakan karyawan toko material pada minggu 26 Februari siang. Keesokan harinya, terduga pelaku P juga sempat membeli bahan bangunan seperti semen hingga batu. Pembelian bahan bangunan ini terekam kamera CCTV yang dibawa pick up dan pelaku tampak menunggu di depan rumahnya. Tak kunjung kembali ke rumah, polisi bersama suami korban berhasil menemukan korban dengan melacak sinyal telepon seler. Mereka semakin yakin setelah menemukan sepeda motor korban berada di sekitar kontrakan pelaku. Namun, polisi dan suami korban terlambat. Kedua perempuan ditemukan tak bernyawa dengan kondisi dicor di bawah tangga, sedangkan terduga pelaku terluka di bagian tangan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!